Salam jumpa lagi teman-teman sekalian. Hari ini saya akan berbagi dengan teman-teman semua mengenai makroekonomi dan pembangunan sektor kesehatan. Ada pun outline penjanjian kali ini, kurang lebih sebagai berikutnya. Yang pertama, mengapa perlu mempelajari makroekonomi dan keterkaitannya dengan pembangunan sektor kesehatan? Yang kedua, apa saja tolok ukur kondisi makroekonomi di suatu negara? Dan yang ketiga, kita akan melihat bagaimana hubungan ekonomi dan kesehatan serta contohnya. Kita mulai yang pertama, mengapa kita perlu mempelajari makroekonomi dan keterkaitannya dengan pembangunan sektor kesehatan? Teman-teman sekalian, di video-video saya sebelumnya, saya sudah menjelaskan tentang perbedaan antara mikroekonomi dan makroekonomi. Mikroekonomi itu adalah bagian dari ilmu ekonomi yang menganalisis bagian-bagian kecil dari seluruh kegiatan perekonomian. Misalnya, kita ingin mempelajari interaksi di pasar barang atau jasa. Pasar barang dan jasa ini entah komoditi, horticultura, sembako, atau pasar jasa-jasa yang lain. Kemudian mikroekonomi juga mempelajari tingkah laku penjual dan pembeli. Penjual dan pembeli itu dianggap sangat rasional dan berusaha untuk memaksimalkan profit atau kepuasanya. Dan mikroekonomi juga mempelajari interaksi di pasar faktor produksi atau pasar tempat membeli bahan baku, tenaga kerja, dan sebagainya untuk bisa memproduksi barang dan jasa. Kemudian makroekonomi, ini adalah bagian dari ilmu ekonomi yang menganalisis keseluruhan. Kalau mikroekonomi itu menganalisis bagian kecil, makroekonomi menganalisis keseluruhan kegiatan perekonomian dan bersifat global. Apa yang dipelajari, misalnya pengeluaran rumah tangga di suatu wilayah, suatu negara, pengeluaran perusahaannya, atau pengeluaran pemerintahnya, itu analisisnya untuk satu wilayah yang besar. Kemudian mempelajari juga tentang ekspor dan impor dari suatu negara. Kemudian mempelajari juga pengangguran dan inflasi. Dan yang paling sering menjadi topik perbincangan adalah pertumbuhan ekonomi. Jadi ini perbedaannya. Teman-teman sekalian, mengawali pembahasan tentang makroekonomi dan pembangunan sektor kesehatan ini, saya ingin mengutip suatu pernyataan dari Amartya Shen. Ini adalah seorang ekonom dari India asalnya. Dan dia ini merupakan peraih Nobel di bidang ekonomi kesejahteraan tahun 1998. Dia mengeluarkan suatu statement yang sangat terkenal, bahasanya begini ya, people are the real wealth of nation. Jadi kekayaan yang real dari suatu negara itu adalah rakyatnya, bukan SDA-nya. Karena orang-orang itulah yang harus diselamatkan, orang-orang itulah yang akan bekerja sedemikian rupa, sehingga seluruh sumber daya alam dan sumber daya kehidupan yang lain itu bisa diubah menjadi sesuatu yang memberikan nilai tambah. Tanpa orang-orang, tanpa people ini, itu akan menjadi kesulitan. Jadi people atau penduduk itu menjadi sentral. Berkaitan dengan ini, saya mengutip lagi dari Mills and Gilson. Mills ini adalah profesor health economic dari Inggris, kemudian Gilson ini adalah seorang profesor health economic juga dari Afrika Selatan. Menurut Mills dan Gilson, ada tiga aspek dasar yang harus dipertimbangkan dalam pembangunan di suatu negara. Yang pertama ekonomi, yang kedua demografi, dan yang ketiga kesehatannya. Kita akan lihat bagaimana ketiga ini. Mengapa ekonomi harus dipertimbangkan? Alasan pertama, di dalam suatu negara itu ada orang-orang yang statusnya kaya, ada orang-orang yang statusnya miskin. Dan ada juga orang-orang yang akan berubah mungkin statusnya dari miskin menjadi kaya, atau sebaliknya dari kaya menjadi miskin. Dan perubahan dari kaya menjadi miskin, atau dari miskin menjadi kaya, tentu ada kaitannya dengan kondisi kesehatan. Kemudian, fenomena di negara-negara miskin, produksi sektor pertanian itu lebih penting. Entah itu pertanian yang lahan basah, ataupun lahan kering, atau semi kering. Tapi biasanya produksi sektor pertanian itu lebih penting bagi negara miskin. Karena negara miskin masih berkutar pada pemenuhan kebutuhan dasar. Kemudian negara miskin itu cenderung mengekspor bahan mentah. Kenapa dia mengekspor bahan mentah? Karena dia tidak punya teknologi yang cukup. Pendidikannya juga masih sederhana. Jadi banyak barang mentah yang diekspor, dan dia mengimpornya barang jadi. Tentu ini punya kaitan dengan pertumbuhan ekonomi. Kemudian negara miskin lebih banyak menggunakan energi dari fosil, minyak. Sementara mungkin negara-negara berkembang karena teknologinya sudah baik, negara maju. Mungkin sudah ada peralihan tidak terlalu lagi menggunakan energi dari fosil. Ini juga ada kaitan dengan ekonomi. Misalnya, negara-negara yang lebih banyak menggunakan energi dari fosil, suatu saat terjadi kelangkaan, itu akan mengganggu seluruh aspek ekonomi dari negara itu. Kemudian, negara miskin lebih mengkonsumsi makanan daripada barang lain. Tentu ini wajar, karena memang kebutuhannya lebih berputar pada kebutuhan-kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Belum beranjak pada kebutuhan-kebutuhan yang lebih tinggi, termasuk kebutuhan barang mewah. Belum. Kemudian, penduduk negara miskin lebih sedikit yang tinggal di kota. Lebih banyak mungkin berada di daerah seputaran, atau lebih banyak berada di desa. Hal-hal seperti ini tentu secara ekonomi punya kaitan dengan apakah ekonomi itu akan bertumbuh, atau justru mengalami perlambatan. Yang kedua, teman-teman sekalian, mengapa aspek demografi harus dipertimbangkan? Pertama, negara miskin. Kita lihat negara miskin. Laju pertumbuhan penduduk itu lebih lambat. Mengapa lebih lambat? Bukan berarti melahirkannya kurang. Biasanya melahirkan terus. Cuma pertumbuhan penduduk itu dinetralkan oleh angka kematian. Memang terjadi kelahiran, tapi nanti banyak yang mati juga. Apakah ibunya yang mati, atau bayinya yang mati. Atau mungkin karena kelaparan dan sebagainya. Jadi ada kelahiran, tetapi dinetralkan oleh angka kematian. Kalau di negara maju bagaimana? Di negara maju, memang laju pertumbuhan penduduknya juga lebih lambat. Tetapi bukan karena banyak yang mati tadi, tapi lebih kepada kemampuan mereka untuk mengontrol pertumbuhan penduduk. Mungkin mereka sudah banyak menggunakan alat kontrasepsi, sehingga angka kelahiran itu bisa ditekan, dan juga ada banyak kemajuan-kemajuan dalam kebijakan publik, sehingga kematian itu bisa dikurangi di lingkungan kerja, tidak terlalu banyak yang sakit-sakit. Jadi pertumbuhan penduduknya lebih lambat bukan karena tadi kelahiran, tapi karena kemampuan mereka mengendalikan pertumbuhan penduduk, dan juga kemampuan mereka untuk menjaga usia harapan hidup itu lebih lama. Di negara berkembang bagaimana? Laju pertumbuhan penduduknya memang cukup tinggi, tetapi kualitas penduduknya yang mungkin dipertanyakan, kualitasnya rendah, memang hidup, ada angka kematian, tetapi kelahirannya yang berhasil untuk selamat itu banyak, hanya saja sakit-sakita, tidak maksimal, kurang gisi, dan sebagainya. Yang berikut teman-teman sekalian, mengapa aspek kesehatan harus dipertimbangkan? Kita lihat fenomena, di negara maju lebih banyak kejadian penyakit itu karena kelebihan gisi. Masalahnya berbeda dengan di negara-negara miskin. Negara miskin itu lebih banyak karena penyakit menular, kecelakaan, karena banyak yang tidak taat aturan, tidak taat aturannya karena apa? Mungkin secara kualitas sudah kurang, kurang gisi atau gisi buruk sejak dari lahir. Di negara berkembang seperti apa? Negara berkembang memang ada transisi epidemiologi. Belum selesai penyakit menular, sudah ada penyakit tidak menular. Mungkin juga banyak kecelakaan-kecelakaan yang menimbulkan kecacatan, termasuk masalah gisi. Belum selesai masalah gisi buruk, kurang-kurang diintervensi, sudah muncul masalah gisi lebih atau obesitas. Ini fenomena-fenomena yang terdapat di setiap negara. Negara maju, negara miskin, negara berkembang. Dan aspek kesehatan ini harus kita pertimbangkan dalam kaitannya dengan ekonomi tadi. Oke, teman-teman sekalian. Bagaimana interaksi dari tiga aspek itu? Tentu saling mempengaruhi. Pembangunan ekonomi itu akan menghasilkan sumber daya tambahan untuk perbaikan gisi. Kita makin punya banyak anggaran untuk memperbaiki pelayanan, perumahan, sanitasi, atau menghadirkan teknologi kesehatan yang bermutu. Pada akhirnya apa? Angka kematian ibu dan angka kematian bayi kita menurun. Kalau pembangunan kesehatan kita tingkatkan, mungkin akan mengurangi beban penyakit dan beban ketidakpastian. Ketidakpastian akan layanan. Dan kalau beban penyakit ini bisa ditekan, layanan yang juga semakin bermutu, ini akan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Karena apa? Karena banyak orang sehat. Hanya orang sehat yang bisa bekerja. Bagaimana dengan pembangunan demografinya? Kalau jumlah penduduk yang besar dan berkualitas, itu akan meningkatkan produktivitas secara nasional. Sebaliknya kalau jumlah penduduknya itu besar, kita mungkin lahirnya banyak, tetapi sakit-sakitan, itu tidak akan berkontribusi pada produktivitas nasional, malah akan menjadi beban. Akan banyak orang yang harus ditanggung oleh negara, sementara produktivitasnya kurang. Tiga aspek ini telah kita lihat, interaksinya ini saling mempengaruhi. Nah, teman-teman sekalian, kita sudah belajar sebelumnya tentang model arus melingkar ini. Bagaimana suatu kegiatan ekonomi ada di suatu wilayah atau suatu negara. Ada rumah tangga, ada pemerintah, ada perusahaan yang selalu berinteraksi di pasar hasil produksi maupun di pasar faktor-faktor produksi. Nah, setiap negara apapun yang ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi tentu membuat kebijakannya, membuat roda ekonomi ini terus berputar. Jangan sampai perusahaannya mati atau rumah tangganya juga mati. Atau pasarnya tetap ada orang, tetap ada penjual dan pembeli, ada interaksi di sini. Nah, kalau sudah berhenti, ini berarti ekonomi melambat atau bisa terjadi resesi. Dan terjadi depresi mungkin secara besar-besaran. Jadi, pembangunan ekonomi ini pada akhirnya berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan. Nah, kesejahteraan ini ternyata dipandang berbeda. Ada orang yang memandang kesejahteraan, mungkin ini sudah adil, mungkin ini belum adil, mungkin ini sudah puas, ada sebagian yang belum puas. Nah, di dalam konsep kesejahteraan ekonomi ini ada pertimbangan nilai atau norma. Bahasa kerennya adalah value judgment. Ini lebih kepada ekonomi kebijakan. Jadi, membuat suatu kebijakan tertentu untuk meningkatkan kesejahteraan atau meningkatkan keadilan bagi seluruh warga negara, ada pertimbangan nilai dan norma. Seperti yang sudah sering dicontohkan itu. Sering disebutkan oleh Presiden Jokowi. Di Jawa, kalau harga BBM itu naik seribu, sudah banyak orang protes menganggap ini tidak adil. Sementara bertahun-tahun di Papua, harga satu liter BBM itu sudah sampai 60 ribu atau 100 ribu, mereka tenang-tenang saja. Mau tidak mau, Papua harus dibangun. Mungkin orang berpikir jalan tol di sana tidak akan membawa dampak ekonomi yang signifikan, tetapi demi keadilan. Maka itu harus diambil. Nah, ini pertimbangan nilai atau norma. Value judgment di sana. Nah, kesejahteraan ekonomi ini, umumnya ketika orang melihat ini sudah sejata atau belum, dilihat dari apa? Keadilan distribusi pendapatan. Apakah pendapatan secara keseluruhan itu sudah mencapai keadilan atau tidak? Itu hanya dikuasai oleh sekelompok orang tertentu saja. Kalau masih dikuasai oleh sekelompok orang saja, itu berarti belum adil. Mungkin terjadi pertumbuhan ekonomi, tetapi tidak dinikmati oleh orang-orang yang miskin atau orang-orang yang dibawa. Yang kedua, soal komposisi APBN. APBN ini kan harus dialokasikan oleh pemerintah ke berbagai provinsi kabupaten. Nah, pembagian APBN ini, atau dalam tanda kutip kue nasional ini, akan dinilai. Seperti apa sih APBN? Apakah lebih banyak berpusat di Jawa, atau di Sumatera, atau di Kalimantan, dibandingkan dengan NTT Papua, Maluku, dan sebagainya. Nah, ada perbedaan-perbedaan. Tentu disesuaikan dengan kegiatan-kegiatan prioritas. Tetapi, di balik itu ada penilaian. Ada penilaian secara subjektif dari masyarakat tentang kue nasional yang dibagi ini. Penilaian itu berujung pada apakah ada keberpihakan atau tidak. Jangan-jangan pemerintah pusat lebih berpihak kepada satu pulau saja, dan tidak berpihak kepada pulau yang lain. Nah, ini juga menjadi sesuatu yang harus dipertimbangkan dalam rangka mencapai kesejahteraan tadi. Nah, tentu dalam penilaian tadi, kita harus punya indikator, atau punya tolok ukur untuk menilai ini sudah tercapai atau tidak, atau pengelolaannya sudah baik atau tidak untuk mencapai kesejahteraan tadi. Nah, indikator-indikator ini secara umum, ada indikator ekonomi dan ada indikator sosial. Indikator sosial ini punya kaitan dengan kesehatan tadi. Nah, apa saja tolok ukur kondisi makroekonomi di suatu negara? Kita akan lihat. Yang pertama, indikator kunci itu ada dua, indikator ekonomi dan indikator sosial. Ini akan merefleksikan situasi pembangunan, termasuk pembangunan sumber daya manusianya. Nah, kita mulai dari indikator makroekonominya. Yang pertama adalah produk domestik bruto, atau gross domestic product, atau yang sering disingkat juga GDP. Nah, apa yang dimaksudkan PDB ini, atau GDP ini? Produk domestik bruto adalah total nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh faktor produksi di dalam negeri, dari manapun asalnya. Faktor produksi itu dalam periode tertentu. Jadi, ini tidak mempedulikan. Dia yang penting ada di Indonesia. Total nilai barang dan jasanya berapa. Tidak peduli dia dari luar negeri, atau miliknya orang Malaysia, Australia, dan sebagainya. Tidak peduli ya. Yang penting dia ada di Indonesia. Nah, pengukuran ini biasanya dilakukan dengan tiga pendekatan. Ada dari sisi produksi, dari sisi pengeluaran, dan juga dari sisi pendapatannya. Yang sering melakukan perhitungan ini adalah BPS, bukan kita. Perhitungannya memang cukup rumit, tapi BPS punya mekanisme atau metode untuk melakukan perhitungan itu. Ini saya berikan contoh, ini pendekatan pengeluaran untuk GDP. Perhitungannya itu dihitung. Jumlah konsumsi dari masyarakat. Pengeluaran masyarakat untuk membeli barang dan jasa, dihitung semuanya. Kemudian pengeluaran pemerintah dan swasta untuk investasi. Kemudian pengeluaran pemerintah dari APWM ditambah dengan ekspor dikurangi impor. Nah, didapatlah nanti GDP Indonesia. GDP Indonesia tahun 2020 itu mencapai 15.434,2 triliun. Kalau dibagi per kapita, GDP atau pendapatan per kapita, ini mencapai 56,9 juta. Atau 3,911 dolar. Dolar Amerika. Ini perhitungan BPS di 2021. Jadi pendapatan per kapitannya 56. Tapi itu rata-rata. Kalau dihitung, berapa yang menguasai paling atas? Tentu kita akan melihat ternyata hanya sejumlah elit yang punya uang yang lebih banyak tadi. Kemudian Indonesia, kalau dilihat di dunia, ini ranking ke-16. Jadi kalau GDP-nya dilihat seluruh negara, kita Indonesia itu ada di ranking ke-16. Dengan perhitungan US dollarnya sekitar 1.058.424.000 US dollar. Ini di tahun 2020, kita ranking ke-16. Makanya kalau ada pertemuan G20-G20, berarti Indonesia. Artinya G20 itu artinya negara-negara dengan GDP peringkat 1 sampai peringkat 20. Indonesia masuk peringkat 16. Kalau dilihat secara peta, seperti ini. GDP yang paling besar itu misalnya yang warna biru. Misalnya Amerika, kemudian negara-negara Skandinavia. Swiss di sini, kemudian ada bagian dari Inggris. Kemudian ada Australia juga dengan Greenland bagian yang atas. Indonesia masih sifatnya coklat seperti ini, 2.500 sampai 5.000 US dollar. Jepang sudah hijau, 30.000 sampai 40.000 US dollar. Negara-negara yang warna merah ini, apalagi yang cenderung coklat ini memang sangat rendah sekali, GDP-nya. Indikator kedua adalah produk nasional bruto, atau gross national product. Ini total nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh faktor produksi yang dimiliki oleh semua negara di manapun lokasinya. Jadi yang dihitung ini yang milik Indonesia saja. Jadi GNP atau gross national product ini sama dengan GDP, ditambah pendapatan faktor produksi di luar negeri, dikurangi pembayaran faktor produksi luar negeri yang ada di dalam negeri. Atau rumus lainnya, GNP sama dengan GDP, ditambah penerimaan pendapatan bersih dari aset luar negeri, dikurangi pendapatan warga negara asing di dalam negeri. Jadi yang dihitung itu hanyalah milik negara Indonesia, dimanapun dia berada, baik di Indonesia atau di luar negeri. Jadi tidak menghitung yang di dalam negeri yang dimiliki oleh warga negara lain. Kemudian ada indikator ketiga disebut sebagai pendapatan nasional bruto, atau gross national income. Jadi ini perhitungannya sama saja, cuma dia menggunakan pendapatan. Kalau perhitungan GNP tadi itu berdasarkan total nilai barang rejas dari sisi produksinya. Nah, GNI ini, GNI sebenarnya, gross national income, PDB ditambah pendapatan yang dibayarkan ke negara oleh negara lain untuk hal-hal seperti bunga dan dividen. Dividen ini pembagian hasil usaha ini. Nah, dihitunglah nanti angkanya, nanti ada pembagiannya. Untuk negara-negara yang GNI, atau GNI per kapitanya itu, 1035 itu disebut sebagai low income countries. Kalau dia 1036 sampai 12.535, ini disebut sebagai middle income countries. Cuma ini dibagi dua. Lower middle income countries dan upper middle income countries. Lower itu dari 1036 sampai 4.045 dolar per kapita. Kalau yang upper, 4.046 sampai dengan 12.535. Ini apa. Kalau yang high income countries, itu 12 di atas. 12.535 dolar. Nah, Indonesia di tahun 2020 itu berada di posisi mana? Nah, posisinya di 2A. Lower middle income countries. Karena kita GNI per kapitanya itu berkisar ini, antara 1036 sampai 4.045 dolar per kapita. Yang berikut lagi, indikator pertumbuhan ekonomi, atau rate of economic growth. Nah, ini rumusnya adalah PDB, atau produk domestik bruto tahun ini, dikurangi produk domestik bruto tahun lalu, dibagi produk domestik bruto tahun lalu, dikali 100%. Kalau kita lihat sejarahnya di Indonesia, pada periode 1998 itu sekitar minus 13,1%, ini gara-gara krisis moneter. Kemudian kita berusaha untuk bangkit, di periode 1999 sampai 2004, itu menjadi 1,53% per tahun. Di 2005 sampai 2009, rata-rata pertumbuhannya 4,5% per tahun. 2013 kurang lebih 6%. Di tahun 2020 kita mengalami kontraksi, minus 2,7% gara-gara coronavirus. Mudah-mudahan di 2021 ada peningkatan lagi pertumbuhan ekonomi kita. Yang berikut indikator yang dipakai untuk menilai kesehatan atau makroekonomi suatu negara itu adalah inflasi. Inflasi ini adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Jadi kalau hanya 1-2 jenis barang yang naik, itu tidak bisa disebut inflasi. Kecuali kenaikannya itu menyebabkan sebagian besar barang lain itu naik. Misalnya harga BBM naik akan meningkatkan harga-harga yang lain. Itu bisa juga disebut inflasi. Tapi kalau hanya insidental 1-2 jenis barang yang naik, misalnya telur saja yang naik, itu tidak bisa disebut inflasi. Termasuk kenaikan harga temporel atau musimen dengan persentase besar juga tidak dapat disebut inflasi karena di musim berikutnya dia akan turun lagi. Penentuan parah atau tidaknya inflasi ini tidak hanya dilihat dari laju inflasi juga, tapi dilihat dari siapa yang menanggung. Kalau naik 1-2 persen tapi pada golongan kaya itu biasa. Tapi inflasi itu akan disebut parah bila 20 persen kenaikan harga barang itu adalah barang-barang yang dibeli atau dikonsumsi oleh golongan menengah. Golongan menengah saja sudah parah, apalagi yang golongan bawah. Nah ini ukurannya, penentuan parah atau tidaknya inflasi itu. Nah bagaimana kategori dan rumus inflasi? Ada low inflation, ada geloping inflation, kemudian ada hyperinflation. Nah low inflation itu kurang dari 10 persen per tahun, geloping inflation itu lebih dari 10 persen sampai 200 persen, dan hyperinflation itu di atas 200 persen. Rumusnya itu menggunakan indeks harga konsumen atau IHK. IHKN tahun sekarang, kemudian indeks harga konsumen tahun sebelumnya dibagi dengan indeks harga konsumen tahun sebelumnya dikali 100, hampir samanya. IHK ini ada indeks harga konsumen. Nah ada juga inflasi kategori yang lainnya, inflasi inti, inflasi yang kaitan dengan komoditas secara keseluruhan. Kemudian ada inflasi makanan yang bergejolak, misalnya inflasi karena musim, bencana, hama, atau inflasi karena hari raya, dan sebagainya. Ini bergantung musim, atau bergantung peristiwa. Kemudian ada inflasi, harga yang diatur. Misalnya BBM, tarif listrik, PDAM, tarif angkutan, itu diatur pemerintah kenaikannya. Naik, tapi naik 5 persen. Semua berlaku sama. Nah ini inflasi harga yang diatur. Yang keenam, indikator keuangan negara. Untuk melihat secara makroekonomi, kita perlu melihat juga pendapatan negara. Apakah negara itu memiliki pendapatannya cukup atau tidak. Nah berapa persen sih pendapatan negara dari GDP kita. Kalau semakin kecil pendapatannya, berarti sebenarnya secara keuangan ini kurang bagus. Semakin besar persentase dari GDP, itu berarti semakin bagus. Kemudian dilihat juga total belanja pemerintah. Berapa besar sih belanja pemerintah untuk pembangunan misalnya. Apakah melebihi pendapatan atau kurang dari pendapatan. Kalau melebihi pendapatan berarti ada konsekuensi hutang atau meminjam kepada negara lain atau meminjam kepada dana-dana yang ada di luar. Dana monetar internasional misalnya atau dari bank dunia. Tapi kalau belanjanya lebih kecil dari pendapatan, berarti pemerintah punya uang untuk saving atau untuk disimpan sebagai cadangan. Tapi kalau belanjanya melebihi, maka tentu untuk menutup kekurangan tadi, karena pendapatannya tidak cukup, lebih rendah dari belanja, maka harus ada utang. Nah utang ini harus dikelola untuk hal-hal yang produktif. Nah ukuran amannya, rasio utang luar negeri itu dengan GDP harus kurang dari 30%. Kalau sudah lebih dari 30%, ini sudah perlu was-was, perlu waspada. Nah dari mana pendapatan negara? Tentu dari pajak. Baik itu pajak penghasilan migas, non-migas, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan, cukai, pajak perdagangan internasional, biaya masuk, dan pajak ekspor. Ini semua dari pajak. Non-pajak bisa penerimaan sumber daya alam, migas dan non-migas, seperti pertambangan, kehutanan, perikanan, panas bumi, laba BUMN yang juga disetor ke negara, PNBP termasuk bayar kuliah itu juga masuk PNBP, penerimaan negara bukan pajak, pendapatan BLU, dan sebagainya. Lalu dari pendapatan pajak dan non-pajak, belanjanya apa? Yang ini tadi, ada belanja pegawai, bayar gaji pegawai, belanja barang, belanja modal, atau bayar bunga hutang kalau kita berhutang, atau subsidi, supaya rakyat bisa mengakses misalnya BBM dengan harga Rp6.450, harus disubsidi. Kalau ikut harga yang ada di pasar, tentu tidak seharga Rp6.450 tadi, mungkin lebih tinggi. Sisanya itu, supaya diakses masyarakat di harga seperti itu, maka pemerintah memberikan subsidi ke Pertamina, supaya Pertaminanya tetap melakukan bisnisnya dan tidak rugi. Ada belanja hibah, ada belanja bantuan sosial, ada transfer ke daerah melalui dana DAK, dana DAU, dan belanja yang lain-lain. Intinya di sini, kalau belanja lebih tinggi dari pendapatan, berarti harus ada pinjaman. Kalau tidak, ya mesti menjual aset-aset negara. Tapi kalau tidak mau jual aset negara, berarti kita meminjam. Yang berikut adalah indikator yang terkait dengan pengangguran dan kependudukan. Bagaimana sih hubungan pengangguran dengan ekonomi? Ada satu hukum yang disebut sebagai Okun's Law. Jadi 1% kenaikan tingkat pengangguran akan menyebabkan menurunnya pertumbuhan ekonomi sebesar 2% atau lebih. Sebaliknya, kenaikan 1% pada output produksi akan menyebabkan penurunan pengangguran sebesar 1%. Jadi betapa kontribusi pengangguran itu terhadap pertumbuhan ekonomi. Pengangguran 1% saja langsung turun, ekonomi itu sebesar 2%. Kemudian indikator misalnya tingkat partisipasi angkatan kerja, kemudian angka penyerapan angkatan kerja, kemudian tingkat pengangguran terbuka. Kita berharap partisipasi angkatan kerja itu semakin tinggi dan penyerapan angkatan kerjanya juga semakin tinggi. Yang perlu ditekan itu adalah pengangguran terbuka ini. Mengenai angkatan kerja dan sebagainya, kita akan bahas dalam konsep penduduk usia kerja, angkatan kerja, bekerja, dan pengangguran. Jadi penduduk di satu negara itu dibagi dulu atas 2. Yang pertama usia kerja, 15-64 tahun. Kemudian bukan usia kerja. Di usia kerja ini dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama adalah angkatan kerja, dan yang kedua bukan angkatan kerja. Kemudian yang angkatan kerja ini dibagi lagi, yang bekerja dan yang menganggur. Sedangkan yang bukan angkatan kerja adalah mereka yang bersekolah, yang urus rumah tangga, atau karena hal-hal lain, sehingga mereka tidak bisa bekerja. Karena cacat dan sebagainya. Yang bekerja dibagi lagi menjadi 2. Yang sedang bekerja dan sementara tidak bekerja, atau sedang liburan, atau yang memilih untuk berhenti sementara. Tapi dia tetap punya kerja. Yang pengangguran dibagi atas 4. Yang sedang mencari pekerjaan, sedang mempersiapkan usaha, atau yang merasa mungkin tidak dapat kerja, atau yang sudah punya kerja tapi belum mau bekerja. Ini pengangguran. Yang sedang bekerja dibagi lagi menjadi bekerja penuh waktu, atau bekerja secara penuh, jadi lebih dari 35 jam per minggu, dan setengah menganggur itu kurang dari 35 jam per minggu. Teman-teman sekalian, kalau di Indonesia kita punya jumlah penduduk hampir 300 juta, berapa sih yang sedang bekerja? Jangan-jangan populasi yang bukan angkatan kerja itu lebih banyak, atau yang menganggur itu lebih banyak. Tentu ini akan meningkatkan beban tanggungan. Harapannya lebih banyak orang yang angkatan kerja, dan bekerja, dan sedang bekerja, dan kalau bisa dia bekerja penuh. Lebih dari 35 jam per minggu. Kalau lebih banyak berada di bukan usia kerja, juga bukan angkatan kerja, atau banyak yang menganggur, maka produktivitas kita secara nasional juga akan menurun. Kenapa orang tidak bisa, misalnya banyak orang menganggur, tentu akan ada penjelasannya soal investasi dan sebagainya. Nanti saya akan jelaskan kemudian. Tapi beginilah kondisi pembagian di kita. Kita berusaha agar angkatan kerja itu lebih banyak, yang bekerja, dan sedang bekerja, dan kalau bisa dia bekerja secara penuh. Yang berikut indikator sosial. Indikator sosial ini berkaitan erat dengan kesehatan. Jadi kita membangun, melakukan berbagai program dan kebijakan untuk mencapai suatu kondisi sejahtera. Sejahtera secara sosial ini ada banyak aspeknya. Misalnya yang pertama, Human Development Index, atau HDI, atau IPM. Ada tiga indikator yang dipakai. Yakni kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Kemudian di kesehatan sendiri, yang dilihat itu adalah usia harapan hidupnya. Kalau di pendidikan, rata-rata waktu sekolahnya, dan juga perkiraan tentang lama bersekolah. Kemudian untuk standar hidup yang layak, melihat pendapatan per kapita. Gross National Income per kapita. Jadi kontribusi dari berbagai indikator ini, akan menunjang dimensi kesehatan, dimensi pendidikan, dan juga standar hidup layak. Dan kalau ketiganya ini sudah bagus, maka skor IPM-nya akan bagus juga. Ada beberapa kategorinya. Kalau nilainya 0,0 sampai 0,50, ini dianggap sebagai negara yang tidak memperhatikan pembangunan SDM. 0,51 sampai 0,79 dianggap mulai memperhatikan pembangunan SDM. Yang ketiga, High Human Development itu, kalau di atas 0,80. Jadi ini sangat memperhatikan pembangunan SDM. Nanti teman-teman kalau ingin lihat datanya, ada di website-nya UNDP tentang statistik dari HDI atau IPM. Yang kedua, indikator sosial yang disebut sebagai Multidimensional Covertity Index. Di sini ada tiga dimensi, kesehatan, pendidikan, dan standar hidup juga. Cuma ada perubahan di indikatornya. Dia menggunakan 10 indikator. Misalnya untuk kesehatan, kalau tadi di IPM itu menggunakan usia harapan hidup, di sini menggunakan konsumsi atau kondigisinya, nutrisinya, dan juga kematian bayi. Kematian balita, kematian anak. Kemudian di pendidikannya, jumlah yang bersekolah dan juga lama bersekolah. Sedangkan untuk kelayakan hidup, dia menggunakan kepemilikan aset, kemudian lantai rumahnya, kemudian listriknya sudah ada atau belum, sudah punya akses ke air bersih atau belum, kemudian ada toilet atau tidak, kemudian ada bahan untuk memasak dan sebagainya. Bahan bakar untuk memasak dan sebagainya. Indeks ini memang merefleksikan tingkat kekurangan atau kemiskinan. Kemiskinan di negara-negara. Nanti penjelasan lebih lengkapnya, teman-teman bisa mengakses di website-nya UNDP. Kemudian ada juga di website-nya op.org ini tentang nilai atau data multidimensional poverty index dari seluruh negara. Kalau Indonesia juga ada. Jadi teman-teman nanti ketik saja multidimensional poverty index of Indonesia. Nanti langsung kelihatan. Indikator berikut adalah gender inequality index. Ini indikator ketimpangan gender. Lebih mengukur bagaimana kesetaraan gender di suatu negara. Ini ada tiga dimensi, mulai dari kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan juga tenaga kerja. Atau soal lapangan pekerjaan. Ada lima indikator, mulai dari kematian ibu, kemudian kehamilan pada usia remaja, representasi perempuan di parlemen, kemudian akses terhadap pendidikan di SMP dan keatasnya SMA dan juga mungkin diploma, dan partisipasi perempuan dalam pekerjaannya, atau di dalam perusahaan-perusahaan yang sifatnya pekerjaan formal. Jadi indeks ini ukuran gabungan. Dia ingin mengetahui hilangnya prestasi dalam suatu negara karena ketidakseteraan gender. Jadi asumsi dasarnya itu ada kerugian yang dihadapi oleh perempuan dan anak perempuan sebagai sumber utama dari ketidakseteraan ini. Kadang-kadang perempuan atau anak perempuan itu mengalami diskriminasi di bidang kesehatan, di bidang pendidikan, dan juga di pasar tenaga kerja. Dan ini akan berdampak negatif terhadap kebebasan dari perempuan. Jadi indeks ini memang lebih mengekspos keperbedaan dalam distribusi pencapaian antara perempuan dengan laki-laki. Teman-teman kalau ingin lihat penjelasannya ada di website UNDP dan juga ada publikasinya di Wikipedia tentang gender inequality indexing. Bagaimana hubungan ekonomi dan kesehatan secara makron beserta contohnya? Teman-teman sekalian, kalau kita lihatnya skema ini atau gambar ini, setiap orang itu tentu modalnya adalah hari-hari sehat. Hari-hari sehat ini dipakai untuk meningkatkan produktivitas. Produktivitasnya akan menambah pendapatan atau income dan pendapatan yang terus bertambah dari setiap orang negara akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi akan membuat negara memiliki pendapatan yang cukup dan pendapatan yang cukup ini akan dipakai untuk belanja, memperbaiki pelayanan kesehatan, pelayanan kesehatan akan memproduksi layanan kesehatan pada akhirnya dinikmati oleh warga negara yang sakit dan bisa sembuh kembali. Ketika orang sudah sembuh, dia akan memproduksi kesehatan dan akan menambah jumlah hari-hari sehat. Tetapi di sini ada waktu untuk produksi pelayanan kesehatan sampai dengan memproduksi kesehatan ini ada jeda waktu. Tentunya kita butuh untuk rawat indah dulu atau butuh masa recovery, penyembuhan atau pemulihan. Nah teman-teman sekalian, kembali ke hubungan tadi, ini kaitannya dengan GDP, Gross Domestic Product, yang merupakan indikator yang paling sering digunakan. Teman-teman sekalian, ada lima kegiatan ekonomi. Mulai dari investasi, lapangan kerja, pembukaan lapangan kerja, kemudian ada peningkatan pendapatan yang nanti akan berdampak pada konsumsi dan tabungan. Tapi semua itu tentu butuh modal. Modal ini dipakai untuk investasi. Kalau sudah banyak perusahaan yang berinvestasi atau pemerintah berinvestasi, tentu butuh tenaga kerja. Nah kalau investasi banyak, berarti tenaga kerja yang diserap akan semakin banyak, berarti penganggurannya akan semakin turun. Kalau sudah banyak orang yang bekerja, tentu orang-orang yang bekerja tadi akan mendapat upah. Upah yang diberikan oleh pihak perusahaan atau pihak pemberi kerja akan meningkatkan pendapatan. Pendapatannya akan meningkatkan daya beli dan daya beli ini akan meningkatkan konsumsinya. Kalau dia beli barang lagi akan menguntungkan bagi perusahaan yang menyediakan barang konsumsi tadi. Nah kalau dia punya pendapatan lebih, dia mungkin akan menyimpan. Nah menyimpan ini balik lagi menjadi investasi kalau simpanannya jadi semakin banyak. Nah disinilah putaran ekonomi itu terjadi sehingga nanti akan meningkatkan gross domestic product kita atau GDP kita. Karena GDP ini nanti pengukurannya mulai dari investasi, lapangan kerja, peningkatan pendapatan, dan seterusnya. Nah untuk kondisi makroekonomi ini, putaran ekonomi di suatu negara secara keseluruhan ini, ada beberapa faktor yang harus ada terlebih dahulu ya. Atau yang harus dijamin supaya proses ini terus berlanjut dan lancar. Yang pertama itu stabilitas. Kalau negaranya penuh dengan peperangan, penuh dengan korupsi, mau bikin izin susah, orang mau investasi juga susah, butuh waktu bertahun-tahun banyak ini koruptornya, ya orang tidak mau investasi ke negara itu. Untuk apa investasi? Nanti baru mau masuk saja sudah diminta harus ada komisi-komisi tertentu. Ini kan jadi susah. Perlu stabilitas di sini, termasuk stabilitas dari sisi hukumnya, penegakan hukumnya harus mantap. Juga perlu SDM yang berkualitas. Kenapa perlu SDM yang berkualitas? Untuk lapangan kerja tadi. Ketika orang berinvestasi, mengharapkan lapangan tenaga kerja dari dalam negeri, ya harus berkualitas, harus berpendidikan, harus punya skill. Kalau tidak, mendingan orang ambil tenaga kerja dari luar. Supaya bisa mengisi pekerjaan tadi. Karena yang dibutuhkan oleh setiap perusahaan itu adalah efisiensi. Mungkin tidak pakai tenaga kerja yang banyak, tapi bisa memproduksi lebih. Itu maksudnya SDM berkualitas. Jangan SDM yang sakit-sakitan. Kemudian perlu ada kesetuan ekonomi. Bekerja sama semuanya, dari pusat ke provinsi-provinsi ke daerah. Dan juga ada SDA-nya, ada sumber daya alamnya. Tentu kita tidak ingin bahan baku yang diimpor lagi dari luar. Ada bahan baku yang di dalam negeri sendiri, yang bisa dikerjakan. Kecuali memang tidak ada sama sekali. Nah hal-hal seperti ini yang harus ada, sehingga harus perekonomiannya jadi lancar. Kalau ada masalah di stabilitas, ada masalah di SDM, masalah di kesetuan ekonomi dan juga SDA, tentu GDP kita tidak akan naik-naik. GDP-nya akan stagnan begitu saja. Orang yang investasi sedikit, lapangan kerja yang terbuka juga sedikit, banyak orang menganggur. Kalau terjadi pengangguran, tentu akan mengurangi pendapatan, akan terjadi kelaparan, tidak bisa menabung, mungkin akan terjadi konflik sosial yang lain-lain. Nah ini skema besar kalau kita belajar makroekonomi. Dan bagaimana kaitannya dengan kesehatan? Teman-teman sekalian, ini pengaruh sektor ekonomi kesehatan. Kalau investasinya bagus, ini ada dampak positifnya bagi kesehatan. Pasti ada peningkatan pajak, pajak dari kegiatan investasi ini. Nah ini kalau pajaknya meningkat, fiskal negara akan bertambah, kemampuan fiskalnya, alokasi anggaran kesehatan akan semakin baik. Jadi ini menguntungkan. Kita tinggal advokasi saja untuk alokasinya lebih baik. Tapi ada negatifnya, kalau investasi terlalu banyak, mungkin kita akan menghadapi masalah polusi udara, pencemaran lingkungan, atau mungkin penyakit-penyakit yang berbasis lingkungan, baik itu faktor atau merupakan unsur-unsur yang beracun. Ini dampak negatifnya. Jadi investasi ini bisa positif, bisa negatif. Kemudian dari sisi lapangan kerja, kalau lapangan kerja kita terbuka, lebar, dan ada banyak orang bekerja, kita diuntungkan dari sisi kesehatan. Ada peningkatan jumlah tenaga kerja, dengan sendirinya akan memudahkan cakupan asuransi kesehatan, jaminan kesehatan. Tinggal bekerja sama saja dengan perusahaannya, BPJS bekerja sama dengan perusahaan, perusahaan akan membayar sebagian biaya untuk asuransi atau jaminan kesehatan, tenaga kesehatannya, ditambah dengan iuran dari gaji tenaga kerjaan sendiri. Ini mudah untuk mencapai universal health coverage. Tetapi ada dampak negatifnya. Kalau terlalu banyak tenaga yang bekerja, ini terutama ibu-ibu dan wanita, mungkin ada perubahan pola asur, karena kerjaannya dari pagi sampai sore. Pola asur anak itu jadi berubah. Orang tua itu bekerja secara penuh, mungkin lebih mementingkan pekerjaan atau duit dibandingkan dengan merawat anak di rumah. Tapi kalau lapangan kerjanya tidak tersedia, yang terjadi akan pengangguran. Pengangguran ini akan menyebabkan orang sakit secara sosial, atau yang kita sebut sebagai patologi sosial. Ada stres di sana, kriminalitas di mana-mana, urbanisasi, dan lain-lain. Jadi ini juga menjadi masalah kesehatan, terutama kesehatan mental. Kemudian dari pendapatan. Kalau pendapatan meningkat, kita berharap setiap warga negara akan punya kemampuan membayar, termasuk membayar iuran jaminan kesehatan. Out of pocket payment-nya dikurangi, atau pembayaran dari si aku sendirinya dikurangi. Tapi ada dampak negatifnya juga, kalau pendapatan semakin tinggi, kadang ada orang yang gaya hidupnya itu seraka, bermewah-mewahan, akhirnya jadi tinggi konsumsi. Mungkin tidak akan mempedulikan lagi yang dibawahnya. Ini juga jadi masalah sosial tersendiri, mental health, kesehatan mental. Kemudian konsumsi. Kalau bagus konsumsinya, ini berarti ada keuntungan, kebutuhan gisi terpenuhi. Mungkin bisa menyediakan kebutuhan dasar sanitasi, tentang air, jamban, dan sebagainya. Tapi kalau terlalu tinggi konsumsinya, akan berpotensi diabetes. Lakinya tadi, kembali lagi masalah-masalah penyakit degeneratif. Kita menghadapi masalah diabetes, penyakit jantung, stroke, darah tinggi, atau hipertensi, dan sebagainya. Nah, tabungan atau simpanan, positifnya apa? Kalau orang lebih banyak memiliki tabungan, dia akan punya kemampuan untuk iur biaya tambahan, untuk penyakit-penyakit yang katastropik tadi, penyakit-penyakit yang menghabiskan biaya yang besar, yang lebih dari 40 persen penghasilan seseorang. Itu penyakit yang katastropik. Tapi negatifnya apa? Kadang-kadang orang yang sudah merasa punya tabungan, punya simpanan, akhirnya tidak berusaha lagi menyimpan uangnya. Kadang-kadang tidak sehat secara mental juga, kurang aktivitas fisik, hanya tidur-tiduran saja. Pada akhirnya penyakit-penyakit degeneratif juga akan muncul. Ini pengaruh ekonomi terhadap sektor kesehatan. Jadi ekonomi itu punya pengaruh besar. Yang berikut, pengaruh masalah di sektor kesehatan terhadap ekonomi. Jadi ini kita balik lagi dari ekonomi kesehatan, sekarang dari kesehatan ke ekonomi. Kalau ada penyakit menular, apa yang terjadi pada investasi? Ini akan merusak iklim investasi. Lihat saja pandemi COVID-19. Orang tidak mau datang investasi karena koronanya belum selesai. Kalau ada penyakit menular, tentu produktivitas tenaga kerja rendah. Karena dia sedang sakit, pasti harus tidur dirawat. Malah perusahaan harus mengeluarkan uang untuk merawat. Kalau ada penyakit menular, apa dampaknya bagi income? Kehilangan pendapatan karena tidak bekerja. Apalagi buru-buru harian yang bergantung pada penghasilan harian. Dan hari ini masuk kerja, dia dapat bayaran. Kalau ada penyakit menular, apa yang terjadi pada konsumsi? Tentu pengeluarannya untuk biaya berobat lebih tinggi. Dibandingkan dengan pengeluarannya untuk konsumsi yang lain. Tentu dia butuh biaya untuk berobat dulu. Syukur-syukur kalau punya jaminan. Kalau tidak punya jaminan, akan membayar dari asetnya. Nah, tabungan sudah pasti menurun. Tidak bisa simpan lagi karena harus recovery dulu. Harus kembali sehat dulu. Demikian pula pada penyakit tidak menular. Investasi apa? Kalau banyak orang yang punya penyakit tidak menular hipertensi, ini akan menyebabkan kelangkaan tenaga kerja produktif. Karena penyakit tidak menular itu cenderung terjadi dalam waktu yang lama dan susah sembuhnya. Bahkan lebih ekstrim dikatakan tidak bisa sembuh lagi. Hanya bisa berdamai dan kenyataan. Kemudian tenaga kerja. Kalau banyak yang kena penyakit tidak menular, produktifnya sudah pasti rendah. Orang yang hipertensi, orang yang stroke, pasti tidak bisa berpikir seperti orang yang sehat atau normal. Jadi produktifitasnya sudah pasti rendah. Income, pasti kehilangan pendapatan. Karena tidak maksimal. Orang tidak mau membayar lagi orang yang sakit. Dengan harga yang sama dengan orang yang sehat atau dengan gaji yang sama dengan orang yang sehat. Tidak mungkin. Itu susah sekali. Bayar berobat sudah pasti tinggi dan tabungan sudah pasti menurun. Kalau ada masalah di kesehatan ibu dan anak, karena ibu-ibunya bekerja, tentu diinvestasi, ada peraturan harus cuti dan sebagainya, tentu akan ada kelangkaan tenaga. Dan juga waktu kerja. Kalau ada kebijakan-kebijakan cuti, orang-orang yang berinvestasi juga mikir dua kali. Kalau terlalu banyak perempuan yang hamil, harus memberikan cuti melahirkan, terus bisa dua, tiga bulan, bisa sampai enam bulan. Sementara mereka lagi butuh tenaga kerja untuk memproduksi. Misalnya pemetik daun teh misalnya. Kalau terlalu banyak tenaga kerja wanita yang hamil dan melahirkan, pasti mereka akan kekurangan tenaga kerja untuk produksi. Nah, bagi tenaga kerjanya sendiri, tentu ada masalah. SDM kita tentu tidak diperhatikan lagi. Karena fokus di pekerjaan tadi, kalau terjadi masalah kesehatan, akan memperbaiki masalah kesehatannya dulu. Kerugian SDM di seribu hari pertama kelahiran. Kemudian partisipasi kerja wanita. Tentu tidak banyak lagi berpartisipasi. Mungkin beberapa waktu lagi, kalau terlalu banyak masalah, mungkin akan diganti oleh yang lain. Kemudian sudah pasti kehilangan pendapatan kalau ada masalah KIA. Kemudian sudah pasti akan ada tingginya biaya untuk pengobatan atau persalinan, kehamilan. Dan mikian pula kalau terjadi masalah gisi. Akan ada kelangkaan tenaga yang berkualitas. Perusahaan-perusahaan datang investasi, tapi tenaga-tenaga yang tersedia itu tenaga yang kurang gisi semua, jadi tidak bisa produksi tinggi. Orang akhirnya jadi malas investasi lagi. Tapi kalau pun mengambil tenaga-tenaga kerja yang kurang gisi ini, tentu akan ada masalah di SDM-nya dalam memproduksi. Dan juga mungkin di usia kerjanya. Tidak akan bertahan lama. Kalau ada masalah gisi, kalau dia sakit tentu akan ada kejadian absen atau tidak hadir. Pekerjaan itu akan mengurangi pendapatannya dan membuat penurunan daya beli atau kehilangan daya beli. Mungkin saja asupan gisinya tidak sama lagi seperti dur. Jadi bisa dibayangkan kalau terjadi masalah penyakit ini berpengaruh terhadap ekonomi secara keseluruhan. Jadi antara kesehatan dan ekonomi itu memang perlu pandai-pandai. Kalau bahasa pepatahnya itu bilang pandai-pandai menitibui. Kalau kita tidak perhatikan kesehatan, maka ekonomi juga akan terganggu. Kalau kita tidak perhatikan ekonomi secara baik, maka kesehatan juga akan terganggu. Demikian sebaliknya. Sebagai contoh, ini pandemi COVID-19. Antara kesehatan dan ekonomi. Dampak ekonominya apa? Dari masalah kesehatan, kurangnya investasi. Terutama di transportasi, penerbangan, kapal laut, pariwisata, hotel-hotel kita tidak ada pengunjungnya, perniagaan banyak mal yang ditutup, perkantoran juga banyak work from home. Investasi berkurang. Orang yang mau datang investasi, jadi mikir dua kali. Pergi ke sana, tapi untuk apa bangun hotel? Banyak-banyak, tapi tidak ada pengunjung. Untuk apa saya beli pesawat? Banyak-banyak, tapi tidak ada penumpangnya. Jadi investasi makin berkurang, roda perekonomian juga akan melambat. Kurangnya lapangan kerja, karena investasinya sudah berkurang, pasti lapangan kerja tidak ada juga, karena ada pemutusan hubungan kerja, PHK, pabrik-pabrik tutup. Ini menimbulkan masalah sosial lagi, kesehatan mental lagi. Kemudian apa? Daya belinya turun, karena dia sudah pemutusan hubungan kerja, uang pendapatannya turun, daya belinya juga turun. Fiskal negara dan rumah tangga juga tergerus, turun. Akhirnya apa? Semuanya itu berdampak pada penerimaan pajak dan non-pajak negara yang turun. Jumlah orang miskin naik, anggaran bansos akan mengalami peningkatan. Bantuan-bantuan sosial tadi. Sementara negara dia dapat dari pajak mungkin sudah susah, karena mau dipajaki siapanya. Banyak orang yang sudah tidak berusaha. Kemudian dampak terhadap sistem kesehatan, ada kenaikan beban pelayanan. Beban pelayanan baik di puskesmas, di rumah sakit. Beban pelayanan ini butuh obat yang banyak, butuh vitamin yang banyak, butuh peralatan medis, butuh sarana-sarana yang lain untuk bisa menangani COVID-19 ini. Beban kerja SDM juga meningkat. Harus tracing, harus tes, itu butuh biaya operasional supaya bisa menjangkau orang-orang yang memiliki kontak erat. Kemudian ada risiko juga kesehatan dan keselamatan kerja dari nakes ini. Mereka terus berusaha menyembuhkan banyak orang, di saat yang sama mereka juga berisiko. Berisiko tertular, dan kalau tertular berisiko juga terjadi kematian. Di saat yang sama dalam sistem kesehatan juga terjadi realokasi atau refocusing anggaran tadi. Sebelumnya anggaran itu banyak didesain untuk program UKM, tapi gara-gara COVID-19 akhirnya semuanya lari ke UKP. Penyediaan berbagai obat, fasilitas kesehatan, alat kesehatan, termasuk insentif tenaga kesehatan, membuat UKM kita tidak jalanan. Jadi ini akan punya dampak besar terhadap imunisasi, kematian ibu, kematian bayi, TB, malaria, dan sebagainya. Yang secara anggaran sudah jauh lebih kecil dengan adanya penanganan COVID ini. Jadi memang harus pandai-pandai menitibui antara tarik rem atau gas secara keseluruhan dalam mengintervensi COVID-19 ini. Harus mempertimbangkan kesehatan dan ekonomi. Mendahulukan ekonomi akan berdampak ke kesehatan. Mendahulukan kesehatan, maka orang akan mati kelaparan. Nah, teman-teman sekalian, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.